Itu contoh pada saat aku sidang tahun kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di youtube channel aku Vita Elfiasari Kali ini aku mau bikin konten yang part 2 yang kemarin Sudah aku tayangin yang ini Nah itu udah ada di part 1 ya teman-teman Aja ke topik pembahasan ya Tapi sebelumnya, sebelum menonton Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya Karena video-video ini tuh sangat juga penting Buat teman-teman di rumah yang sedang ingin mengikuti ujian atau skripsi Karena di tips-tips kali ini tuh banyak banget Banyak banget tentang persidangan ya teman-teman Jadi langsung aja Yang pertama kita bahas bagaimana sih cara membuka sidang Apakah Membuka sidang itu harus panjang? Harus cepat? Atau gimana? Aku akan bahas Dan aku akan kasih Contoh membuka sidang Di depan dosen penguji Oke langsung aja Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul hari ini Selasa 12 Juli 2021 Untuk melangsungkan sidang LTA Sebelumnya terima kasih untuk Bapak dan Ibu penguji Yang telah mengulangkan waktunya Untuk bisa hadir dalam sidang laporan tugas akhir saya Vital Fiasari NIM 2017-03-003 Dengan judul Penata laksanaan fisioterapi pada kasus low back pain miogenik Dengan menggunakan neuromuskular tapping dan terapi latihan Nah kurang lebih seperti itu ya Cara membuka persidangan Jadi gak terlalu panjang Gak terlalu cepat juga Dan itu tuh Dan itu contoh pada saat Aku sidang tahun kemarin Oktober Eh bukan Oktober Juli tanggal 15 Babaikan guys Dan itu contoh pembukaan Waktu aku sidang kemarin ya Terus Untuk Selanjutnya Tips yang kedua itu Nanti ada Video Aku akan bikin video Gimana sih cara mengatasi rasa takut saat menghadapi sidang Dan itu ada di part 3 nanti ya Untuk Untuk tips cara menjawab beberapa pertanyaan Itu juga nanti ada di part selanjutnya Karena untuk Part 2 yang ini tuh Saya cuma akan membahas tentang Bagaimana cara membuka persidangan yang baik Yang Anti ribet lah Anti ribet Padat dan jelas Jadi gak terlalu panjang Gak terlalu cepat juga Jadi Kita bisa memulai Sidang Ya Insyaallah dengan lancar lah Jangan lancar Kalau kita membukanya Aja dengan Teliti Dengan padat Dengan jelas Insyaallah ke belakangnya Nanti juga akan Padat dan jelas Saat menjelaskan Persidangan Oke teman-teman sekalian Hanya itu yang bisa Aku sampaikan Cuma itu yang bisa Aku jelaskan Bagaimana sih cara Membuka sidang Di depan dosen penguji Ya Jadi Cukup sekian dulu Video kali ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Ya Subscribe dari kalian itu Sangat penting Bagi channel ini Supaya Channel ini Terus berkembang Dan teman-teman bisa Melihat beberapa video Yang Tentunya Bisa menjadi Apa ya Bisa menjadi Gembaran lah Buat persidangan Teman-teman Dan jangan Lupa juga Klik tombol like Ya Atau komen di bawah Request di Kolom komentar Selanjutnya Aku akan bikin Video apa lagi Oke Gitu aja Video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas Puh Halo glad Sampai jumpa Bye kaikki Sampai jumpa